Hai nah disini ada River word Purbasari pancuran Masbubalindah dan disini ada Sabta Pesona ini untuk masuk ke akuarium eksotik soft kita masuk akurium jadi nanti kita lihat banyak sekali ini jenis-jenis ikan yang ada di sini soft ada akuarium eksotik tuh di macam-macam ikan ada disini soft ini jenis-jenis ikan ya sob banyak-banyak disini norong ikan ini terapi ikan kemudian nanti juga ada pameran edukasi satwa dan wisata dari tanggal 17 Desember sampai 1 Januari Sob teman air luncur water boom desa wisata berdasarkan pancuran Mas Halo Sob berjumpa kembali dengan ngetrip yo channel ngetrip yo channel sekarang yang berada di Purbasari Purbalingga Sob nah ini momennya pas banget Sob karena ini pas hari libur anak jadi kita kita ajak anak-anak ini untuk berwisata di Purbasari karena Purbasari ini selain berwisata bisa juga untuk wisata pendidikan Sob banyak aneka ragam binatang ataupun hewan Sob Oke Sob sebelum kita masuk ke Purbasari silahkan untuk subscribe ngetrip yo channel terlebih dahulu Oke setelah Sobat ngetrip subscribe yuk langsung saja kita masuk ke Purbasari Purbalingga Sokal nanti kita masuk ke Purbasari nanti kita akan beli tiket dulu Sob Nah ini kita sudah berada di pintu loket ini Sob kemanusata pendidikan Purbasari Pancuran Mas Balingga jadi nanti untuk tiketnya tiketnya itu 25.000 rupiah Sob jadi disini nanti wahananya macam-macam untuk anak dibawa 2 tahun gratis tapi 3 tahun harus membeli tiket tersendiri Sob jangan lupa untuk membawa ataupun memakai masker Sob jadi nanti untuk tiketnya nanti dipegang sendiri-sendiri Sob nah ini di tempat pembelian tiketnya Sob nah disini tempat pembelian tiketnya jadi nanti beli tiketnya disini Sob jadi nanti kalau sobat ngetrip kesini jangan lupa untuk memakai masker karena nanti harus di cross-pack terlebih dahulu oke Sob sekarang kita masuk nah ini nanti tiketnya dibawa sendiri-sendiri Sob nanti kita sudah masuk di wisata Purbasari Sob nanti akan kita lihat bagaimana suasana di hari minggu ini cukup rame sekali karena momennya pas banget dengan liburan sekolah jadi cukup rame sekali nah disini ada river wad berbasari panjuran maskur balingga dan disini ada sabta pesona ini untuk masuk ke akuarium eksotik kita masuk akuarium jadi nanti kita lihat banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di sini ada akuarium eksotik macam-macam ikan ada di sini selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau misalkan disini tuh ikan ataupun semua jenis ikan itu ada sahaja ini nanti selain kita berwisata itu nanti kita juga bisa berwisata pendidikan nanti anak-anak itu bisa mengenal nama-nama ikan terima kasih harga warna hijau nah ini kita naik lagi Toyosuka planet aquarium ini Toyosuka ini jenis-jenis ikan banyak di sini lorong ikan selamat menikmati 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 nah ini singa putih betina ini sob, ini yang juga diawetkan singa putih oh ini strolling emas ya? strolling emas ya? ini gabungan ya, gabungan jadi dari semua kebun binatang di Jawa Tengah ya terima kasih terima kasih oh iya terima kasih jadi ini semua kebun binatang di Jawa Tengah itu ada sob oke, langsung kita masuk lagi sob oke nah ini iburan juga ada sob iburan ada iburan itu ada iburan juga nah ini bahwa orang ono atine na ono atine na ono atine nah ini kita 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 lanjut dia kita 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 ada pola merenang penangkaran rusak wisata perawat masjid ku berharap kau mengerti ke hati hanya ada di hati nah disini juga ada cafe tarian juga sob ada cafe tarian juga buat nongkrong-nongkrong buat nongkrong-nongkrong kemudian disini juga ada pameran lukisan pameran lukisan juga ada sob selamat menikmati juga ada sob ini musyala juga ada coba kita lihat ke sana sob nah ini untuk toilet juga ada ini sob nah disini ada perawat wisata dan sepeda air nah disini untuk wisata sepeda dan perawat ini juga ada cafe nya juga sob ada grafik apur selamat menikmati ini Purbasari pancuran emas ini untuk foto-foto juga bagus oke langsung kita jelajahin lagi nah disini ada pasar baru ini pasar baru ini untuk souvenirnya souvenir juga ada disini dan ini ada menduan ini menduan juga ada nah ini menduan raksasa ikang sarwono juga ada ini menduan raksasa cino cincol juga ada luar biasa rame untuk hari minggu ini suasana Purbasari pancuran emas cukup rame ini untuk merpati nah ini juga pelinci ini pelinci ini pelinci ini pelinci berapaan pak kalau yang ini berapaan harganya 200 Australia oh dua bulan 200 ribu ini sabb satu ini tuh bagus-bagus nah ini kalau ini 3 juta ini jenisnya apa pak ini adalah 3 juta nah ini kalau Holland sama harganya 3 juta Amerika ini 500 ribu tuh ini 500 ribu mantap banget luar biasa disini ada burung merpati juga burung merpati merpati hias ini merpati kemudian kalau lurus nanti ke kolam renang diorama dan istana burung kalau ke sana itu nanti ke Exotic Park Purubasari Pancuran Mas nanti kita explore sendiri yang di Exotic Great Park Purubasari Pancuran Mas ini karena kita nanti akan menuntaskan dulu kita explore dulu untuk yang Purubasarinya ini masih jauh ini perjalanan kita ini masih masih menempuh beberapa meter lagi untuk bisa naik ke sana ini kita naik terus kemudian kemudian nanti kalau ke sana itu ke jalur wisata yaitu ke kolam renang sob nah ini nanti kita ke kolam renang ini kita masuk ke kolam renang sob dan buat terbum luar biasa ramenya sob luar biasa ramenya rame banget kemudian rame banget luar biasa rame rame banget rame banget kemudian kalau toilet nanti disini toilet kuya kemudian yang disebelahnya ini toilet wanita luar biasa rame sekali jadi disini juga banyak juga untuk wahananya banyak juga untuk kolam renangnya hanya untuk yang dewasa 2 meter sudah banyak ini yang paling banyak diserbu pengunjung banyak sekali pengunjung yang datang ke sini karena pas banget momennya pas ribuan sekolah nah jadi rame banget untuk kolam renangnya luar biasa tamu jadi kalau kesini ini kalau misalkan pagi itu lebih bagus karena pasti pengunjungnya belum begitu padat nah ini sudah menunjukkan setengah empat jadi rame sekali untuk seluncuran aja rame banget ini yang di kolam renang rame banget rame banget rame banget nah ini untuk anak-anak galita ini galita ini juga ada bermain untuk anak-anak di bawah lima tahun ini juga oke sob kita sudah berkeliling di kurbasari kurbasari tanturan emas kurbalingga nah ini kita sudah berkeliling berkeliling-keliling dari mulai dari kolam akuarium ikan sampai disini sob di kolam renang kurbasari tanturan emas nah ini kita lihat di belakang kita ini rame sekali sob karena momennya pas banget dengan liburan sekolah oke sob untuk berkeliling di kurbasari pancuran emas kurbalingga kita akhiri di kolam renang ini sob sampai jumpa jangan lupa untuk dukung terus nge-trip yuk channel dengan cara like komen dan subscribe nge-trip yuk channel semoga bermanfaat sampai jumpa dan jauh jauh saya 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 Terima kasih telah menonton